Intro Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Lembaga Seni Kasidah Indonesia Banjarmasin menggelar bimbingan teknis pukulan rebana dengan melibatkan kaum milenial dalam melestarikan budaya Kasidah Rebana nangwayah ini hampir punah Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Lembaga Seni Kasidah Indonesia Banjarmasin menggelar bimbingan teknis pukulan rebana dengan melibatkan kaum milenial dalam melestarikan budaya Kasidah Rebana nangwayah ini hampir punah Bimbingan wanpraktek pukulan rebana dilaksanakan sehari penuh di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Jalan R.E. Martadinata Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Sabtu 27 April 2019 Wali Kota Banjarmasin Ibn Sinawayo Ditakun di PrimaTV menyatakan sudah cukup lawas seni Kasidah Rebana tenggelam wan hampir kadar diminati oleh warga Banjarmasin padahal seni Kasidah merupakan salah satu seni nang bernafaskan islami supaya seni islami ini tetap menjadi kegemaran warga khususnya generasi muda maka digelarlah bimbingan teknis pukul rebana Ibn Sina pun mengaku merasa bersyukur lantaran banyak nang meminati bimbingan teknis pukul rebana ini Jadi Bintek untuk teknik pukulan rebana ini sengaja dilakukan pelatihan kerjasama dengan LASKI, Bapak Banjarmasin untuk melestarikan seni Kasidah dan Rebana sehingga generasi milenial kita hari ini, generasi muda kita hari ini, generasi penerusi kita hari ini juga tahu tentang seni Kasidah atau Rebana ini Akan berharap ini bisa diikuti, apalagi pesertanya tadi kan anum-anum mereka muda-mudahan sehingga mereka inilah yang akan meneruskan mewarisi seni budaya kita ini muda-mudahan tetap lestari dan tidak punah Sementara itu Sekretaris DPD LASKI Banjarmasin Muhammad Amin mengucapkan terima kasihnya atas upaya wan dukungan penuh pemerintah kota melestarikan kesenian islami ini agar kesenian tradisional ini kada terkikis arus globalisasi yaitu dengan menghidupkan seni bertema dakwah islam itu ke tengah warga di 52 kelurahan di 5 kecamatan Banjarmasin Muhammad Amin pun berharap, seni Kasidah ini akan kembali diminatiwan berprestasi nangkaya di tahun 90-an untuk ini adalah sebagai kadir-kadir dari grup untuk membentuk grup perubahan nantinya di kelurahan-kelurahan yang paling tidak satu kecamatan lah ada lima grup jadi kita harapkan nanti setelah ada kegiatan ini mereka kembali ke kelurahan-kelurahan untuk mengkonsultasikan dengan ibu ketua berapa peserta nih pak mungkin yang dilibatkan seluruh kelurahan di kelurahan kenapa lebih memilih Kasidah Rabana nih pak mungkin pak karena ini yang pelaksananya adalah LASKI, LASKI itu lembaga seni Kasidah yang membahas jadi kita ambil rebananya itu, Kasidah Rabana